Halo Sobat Belajar semua, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah, bunyi panjang dan bunyi pendek. Selamat belajar, dan terus semangat. Bunyi adalah sesuatu yang bisa didengar. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Bunyi dapat terdengar panjang, bunyi yang panjang terdengar lama. Bunyi juga dapat terdengar pendek, bunyi yang pendek terdengar sebentar. Jadi bunyi panjang adalah ketika bunyi yang dihasilkan dengan suara atau getaran yang panjang atau lama. Dan bunyi pendek adalah sebuah bunyi yang dihasilkan dengan suara atau getaran yang pendek atau sebentar. Berikut, contoh-contoh bunyi pendek. 1. Suara orang sedang batuk. 2. Bunyi beduk dipukul. 3. Suara orang sedang bersin. 4. Bunyi tepuk tangan. 5. Suara pintu diketuk. 6. Suara alat musik marakas. 7. Suara alat musik drum. Dan sebagainya. Berikut, contoh-contoh bunyi panjang. 1. Suara lonceng. 2. Bunyi alarm jam weker. 3. Bunyi bel rumah. 4. Suara serigala. 5. Bunyi gitar dipetik. 6. Bunyi alat musik triangle. 6. Bunyi alat musik triangle. Dan sebagainya. Demikian tadi, video pembahasan tentang bunyi panjang dan bunyi pendek. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati.